Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel Apa kabar teman-temanku semua Di video kali ini Saya mau buat Partabak kulit lumpia ya teman-teman Untuk resepnya Tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya Disini sudah aku siapin Kulit lumpia Lanjut Kemudian iris tipis-tipis Daun bawang Pindahin ke wadah Lalu masukin juga Toge Disini Aku cuma pakai Satu butir telur Kemudian untuk bumbunya Aku pakai bumbu racik Ayam ungkep Ini rahasiaku Setiap membuat martabak Agar martabaknya enak Lanjut penyedap rasa Secukupnya Kemudian terakhir Lada bubuk Disini aku tidak Tambahin garam Karena bumbu ungkepnya Sudah asin Kemudian diaduk Sampai bumbu merata Sesudah kecampur semua Lanjut Aku bungkusin Sampai jumpa Nah untuk bungkusannya Seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai martabak Kebungkus semua Lanjut Disini sudah aku siapin Minyak panas Untuk apinya Kecil saja Biar tidak mudah Gosong Jangan lupa Dibalik Kemudian diangkat Lalu ditiriskan Lakukan hal yang sama Sampai martabak Kekoreng semua Kekoreng semua Nah disini Nah disini martabaknya Sudah jadi Sudah kegoreng semua Siap untuk disajikan Ini dicocol dengan Saos sambal Atau dimakan Dengan capek rawit Dijamin makin enak Cocok banget Buat cemilan Pas lagi buka puasa Bahan-bahannya murah Praktis Rasanya Dijamin enak Aku mau cobain Terlebih dahulu Keriuk di luar Lembut di dalam Semoga resepnya bermanfaat Wassalamualaikum Bye